Intro Halo kan semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat ya Oke jadi setelah 3 bulan lamanya bermasalah sama yang namanya copyright Akhirnya kita bisa comeback lagi di youtube Dan semoga kedepannya gak ada lagi masalah-masalah yang berarti Oke di video kali ini kita bakal melakukan penyegaran mata Ngebahas tentang cewek-cewek tercantik yang pernah bermain di semua seri film High and Low sejauh ini Siapa ajakah kira-kira yang masuk ke dalam list bidadari-bidadari High and Low? Oke langsung aja kita bahas deretan wanita tercantik di seri High and Low Yang pertama ada Naomi yang diperankan oleh Shuka Fuji Naomi adalah karakter yang sudah ada di awal-awal film High and Low Sebagai pemilik dari kedai Itokan dan juga adik dari Tetsuya Karakternya terkesan cewek akan tetapi selalu care terhadap orang-orang di sekitarannya Termasuk para anggota Sanoh Rengokai yang selalu mampir di kedai Itokan Di Dora High and Low dan di movie yang pertama Naomi berambut panjang dengan warna kecoklatan Kemudian di movie yang kedua dan ketiga dia memotong pendek rambutnya Yang membuat aura kecantikannya makin keluar Tapi menurut kalian lebih pilih mana? Tim Naomi rambut pendek atau tim Naomi rambut panjang? Kalian bisa tulis di kolom komentar Yang kedua, Lala Yang diperankan oleh Karen Fuji Dari namanya bisa ditebak Kalau Karen Fuji yang memerankan Lala Adalah adik kandung dari Shuka Fuji Yang memerankan Naomi Sedangkan di High and Low Lala merupakan adik dari Smokey Pemimpin dari Rude Boys Lala karakternya cukup ramah dan hangat Meskipun hidup di daerah kumuh Gak mengurangi kecantikan dari seorang Lala Ditambah model rambut poni yang membuat dia terlihat makin manis Yang ketiga, Junko Yang diperankan oleh Fujiko Kujima Anggota dari J-pop group, E-Girl Yang banyak juga berperan di High and Low Seperti Naomi dan Lala Junko merupakan ketua dari geng motor satu-satunya di kota Chiku Yang beranggota cewek semua Yaitu Ichigo Milk Berkarakter cukup keras Tapi tetap cantik dengan kulit putih dan rambut yang lurus berponi Namun ketika ada cobra Junko seketika sifatnya langsung berubah drastis Menjadi lebih lembut Karena dia suka banget sama cobra Walaupun sayangnya hubungan mereka gak berlanjut kejelasannya Yang keempat Ada Osiage Yang diperankan oleh Harumi Sato Yang juga anggota dari grup E-Girl Osiage merupakan anggota dari geng motor Ichigo Milk Dengan karakter yang tomboy dan tegas Serta posturnya yang cukup tinggi dan langsing Osiage adalah satu-satunya cewek yang berani ngejat mendet Murayama Pemimpin dari Oyakoko Mereka sempat ketemuan berdua Walaupun endingnya juga belum jelas Hubungan dari mereka berdua Salah satu wanita tercantik di High and Low yang kelima yaitu ada Sarah Yang diperankan oleh Kana Oya Memiliki paras cantik Blasteran Jepang dan Brazil Membuat Sarah memiliki karakter yang sangat kuat Di film High and Low Sebagai anggota dari Mighty Warriors Meskipun wajahnya cakep Tapi dia sangat jago dalam hal bertarung Bisa dikatakan dia adalah cewek terkuat yang ada di film High and Low Dengan gaya bertarung yang sangat enerjik Bahkan melawan cowok sekalipun Dia bisa menang Meski begitu Hal ini malah menjadikan Sarah makin spesial Apalagi ketika dia merubah gaya rambutnya Mulai di High and Low yang kedua Yang keenam Furuno Yang diperankan oleh Naomi Nakai Yang juga blasteran Ayahnya orang Jepang Dan ibunya orang Perancis Perpaduan Eropa dan Asia Menjadikan wajahnya sangat eksotis Berperan sebagai seorang hacker Yang berjasa dalam membuka file rahasia Yang telah dienkripsi oleh Kuryu Group Sehingga bisa membongkar sidikat kejahatan Yang telah dilakukan oleh Kuryu Sosoknya cukup misterius Tapi punya paras yang sangat cantik Selanjutnya ada Aika Naruse Yang diperankan oleh Miyu Yoshimoto Yang hanya muncul di movie High and Low The Red Train Dan ikut membantu Hiroto dan Masaki Dalam pencarian kakak mereka Wajahnya cantik Kulitnya putih Berhabut panjang Idaman semua pria Termasuk Masaki yang juga sangat tertarik Sama Doi Aika Naruse punya style yang anak muda banget Suka pakai baju yang oversize Menjadikan dia salah satu cewek tercantik Di film High and Low Yang terakhir ada Yui Ueda Yang diperankan oleh Yumina Yanai Berparas cantik dan masih berumur cukup muda Yaitu 20 tahun Merupakan wajah baru Pertama kali muncul di movie High and Low The World Dimana Yui Ueda merupakan adik dari Sachio Leader dari Hosen Dia berpenampilan khas anak SMA Yang lugu Tapi suka memberontak Berambut panjang Dan memiliki tahilalat Yang membuat dia terlihat makin manis Tapi sayangnya Di ending Dia malah kepincut sama Sawamura Oke jadi itu dia Deretan cewek-cewek tercantik Di seri High and Low Dimana gan menurut kalian Siapa yang paling cantik Bisa kalian tulis di kolom komentar Oke jadi itu dulu buat video kali ini Jangan lupa subscribe Like kalau kalian suka Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton